Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dalih Pandu Nur Cahyo Masiswa PJKR Uncika Angkatan tahun 2021 Kelas 6C Dengan NPM 211-063-107-0078 Disini saya akan Menjelaskan bagaimana cara membuat artikel karya ilmiah Apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis Dengan merapkan konvensi ilmiah Nah Di dalam karya ilmiah itu Ada beberapa kutipan-kutipan Yang dikutip menggunakan aplikasi Mendeley Pertama-tama kamu harus mempunyai aplikasinya terlebih dahulu Yang lebih awal itu harus punya wordnya dulu ya Baru Mendeley Nanti kalau udah punya dua-duanya Itu bisa disambungin Dari word Sambungin ke Mendeley Oke langsung aja Sambungin ke Mendeley 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 Oke disini selanjutnya kita akan membuat powerpoint hyperlink dari karya ilmiah yang sudah kita buat tadi agar menarik kita akan membuatnya secara bergerak disini yaitu menggunakan metode hyperlink jadi nanti di setiap icon yang ada di powerpoint ini akan bisa berpindah pindah tempat, oke pertama kita akan masukkan background terlebih dahulu backgroundnya ini bebas ya, sesuai kreativitas masing-masing kita akan cari background yang unik-unik sebentar, kita cari dulu cari background oke sesuaikan saja selera ya disini, untuk backgroundnya nah disini sudah ada backgroundnya kita perbesar dikit maaf sebentar untuk tulisannya kita hapus aja dulu oke kita geser lagi kita repikan lagi oke selanjutnya disini kita akan ke menu insert cari menu shapes lalu pilih bentuk yang ini ini sesuai selera juga sih sebenarnya bisa kotak bisa bulat bisa segitiga tapi saya kayak menggunakan yang bentuk ini oke kita buat sebesar ini ini sesuai selera aja ya jadi gak harus sama kayak gini mau lebih gede boleh mau lebih kecil boleh oke kita pasin dulu aduh bentar oke untuk warnanya kita ganti putih aja lalu shape fillnya kita warna putih lagi shape outline juga warna putih outline nya oke kita tebelin sebentar kita fill yang rada tebel oke lalu selanjutnya kita masuk ke insert lagi kita cari menu shapes kita klik yang ini untuk membuat text oke kita buat di atas ini untuk judulnya judul penelitian kita oke judul kita tadi tingkatkan motivasi belajar siswa putri terhadap pembelajaran penjelas kelas 8 SMP Negeri Karawang 1 Barat oke kita copy dulu nah seperti ini lalu di bawahnya itu ditulis nama kita dan NPM ini kreasinya sesuai selera aja ya bisa di bawah bisa di atas bisa di tengah sesuai selera kamu aja oke kamu gak tuh kita pasiin dulu di tengah oke kita perbesar lagi supaya keliatan ukuran 20 oke baru di bawahnya kita tulis instansi kita kita copy kita paste oke maaf maaf sebentar oke kita pakai insert aja kita pakai menu shapes menu ini kita klik sini baru kita copy nah seperti ini kurang lebih lalu kita tambahkan icon-icon untuk mempercantik powerpointnya saya akan menggunakan logo instansi saya yaitu unsika kita taruh di pojok kiri bagian atas oke kita ini dulu oke kita taruh sini ini ini kita turunin dikit biar gak mentok oke lalu kita tambahin icon-icon-icon lainnya seperti bentuk-bentuk bebas ya disini bisa segitiga bisa lingkaran bisa bintang pilih sesuai selera aja oke saya akan menggunakan jajar genjang disini lalu kita copy kita taruh disampingnya kita copy lagi disini ada tiga kotak yang bertujuan nanti untuk ke slide selanjutnya lalu kita pergi ke insert lagi pilih menu shapes kita ambil yang lingkaran nanti kita buat disini oke ininya kita ganti aja deh warna backgroundnya kita ganti warna krem lalu ininya kita ganti warna putih outline-nya juga kita putihin biar nyatu oke kita pergi ke insert lagi menu shapes klik ini kita bikin text disini kita klik next yang tujuannya untuk nanti di klik dan pergi ke slide selanjutnya disini kita tegulin dulu kita ganti font pakai ahal runi oke kita perbesar ukuran 20 kita rapiin oke oke nah kalau sudah begini lalu kita duplikat slide yang pertama ini kita pergi ke slide kedua oke ini udah masuk ke slide dua ya di slide kedua ini terus kita akan pindah-pindahkan icon yang sebelumnya ada di slide 1 dari yang posisinya tadi di kiri kita pindah ke kanan dari yang kanan kita pindah ke kiri supaya bertujuan untuk terlihat transisinya di saat kita memindah slide oke kita ini pindah ke kanan untuk ini dihapus dulu aja oh maaf oke kita hapus mohon maaf suara saya lagi bindeng ya makanya rada-rada seru oke nah fungsi yang kotak tiga ini tadi itu kita tarik kesini biar nanti ada variasinya kita perpanjang kecilin lagi kita tarik lagi satunya panjang panjang kita kecilin oke tarik lagi panjang kita kecilin lagi nah lalu disini kita di slide selanjutnya kita akan membuat bab 1 oke nanti di kolom ini kita akan isi bab 1 yang ini kita copy di terlebih dahulu karena ini kurang banyak karena ini kurang banyak kita akan membuat 4 atau 5 kotak kita geser dulu ke kiri kita copy lagi kita taruh sini oke yang tengah ini kita akan membuat sebagai bab 1 kita harapin dulu kita harapin dulu kita naikin lagi oke oke nah kita menggunakan menu shapes lagi dan tuliskan disini bab 1 pendahuluan kita gunakan font yang tebal agar terbaca ukuran 20 dan kita bold oke kita rapihkan untuk posisinya oke disini kita langsung percepat aja ya karena disini prosesnya cukup lama kita percepat saja nah jika sudah seperti ini maka selanjutnya untuk membuat hyperlink yaitu kita di setiap icon kita akan cantumkan di action nanti di action baru kita alihkan ke hyperlink kita tautkan pertama kita contoh misalkan di bagian next ini nah ketika kita akan menghyperlink next ini nanti jika di klik next itu akan pindah ke slide selanjutnya oke kita klik terlebih dahulu click next lalu pilih menu action pilih yang hyperlink lalu klik yang next slide nanti akan pindah ke slide selanjutnya seperti ini lalu transisinya kita menggunakan box agar terlihat seperti bergerak nah seperti itu kurang lebih oke selanjutnya juga kita transisi mob lagi slide yang terakhir gurunan yang sama transisi mob nah kurang lebih seperti itu selamat menikmati 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 wajah selamat menikmati selamat menikmati